Selamat pagi nih bunda-bunda Hari ini saya awali pekerjaan rumah tangga Dengan menyapu-nyapu teras depan ya bun Gak tau kenapa nih Walaupun musim terang ya bun Disini tuh baru disapo Nanti 5 menit kemudian Belum 5 menit aja udah debuan lagi bunda Jadi saya males mengepelnya nih Gak apa-apa ya bun Saya sapu-sapu aja Biar lebih irit waktu, tenaga, dan pikiran Adipun senang ya Oke lanjut nih bunda Saya juga mau sapu-sapu teras depan ini Ya Allah halamannya Sangat-sangat mengeringkan Aduh pokoknya kalau Lagi musim kayak gini nih bun ya Kita nyapu aja males banget bawahnya Ngebul bunda ya Allah Ini si debu-debu kemana-mana bun Badan masuk Jendela aja gak saya buka Sampai kalau buka sehari aja ya bun Langsung kandle Yang namanya debu alias Gotoran Jadi saya pelan-pelan banget Ini saya pilihin satu persatu ya Lanting yang pada jatuh Ini kayak gini Nah Sebenernya bisa aja bun Kalau disiram-siram dulu Biar gak ngebul Tapi saya sayang banget sama airnya Soalnya saya aja Kalau isi torrent itu gak penuh loh bun Cuma pagi aja lagi Aduh kan sayang banget ya Lebih baik buat nyiram tanaman ya bun Tanaman yang udah pada layu Soalnya saya di halaman depan juga Menanam ada tomat Ada bayam merah Bayam hijau Seledri Ada ketangi juga loh bun Jadi saya tuh Waktu kemarin lagi Suka banget sama Bercocok tanam Jadi semuanya Jenis tanaman yang ada di online Saya beli Lalu saya Mau tanam-tanam Sedikit-sedikit gitu Niat hati kan emang Buat Biar nanti Kalau ada kebutuhan mendadak Itu bun Kalau misalnya kita mau masak mini Ada cesim di luar Kita potong deh Lain itu juga buat penghematan ya bunda ya Yang namanya Mama Gimana sih caranya Biar uang segini itu bisa cukup Untuk segian hari Gitalah ya Alhamdulillah Setelah saya menanam sayur-sayuran ini Ya gak banyak banget sih bun Tapi ya Cukuplah Kayak sekedar buat bagi-bagi tetangga Alhamdulillah masih bisa ya bun Ya sedikit-lebih sedikit ya Nanti kalau udah banyak Insya Allah kita tambahkan lagi Amin Yang robal alamin Nanti kapan-kapan saya mau bikin video Mau metik sayuran ya bunda ya Bismillah Oke oke lanjut nih bunda Nista saya sapu-sapu halaman depan Saya mau masak nasi dulu ya Saya tuh mau masak nasi di ukuran 3 gelas ya bunda ya Kalau kurang Ya tambah segelas paling biasanya gitu Seklas yang kecil ya bun Ini buat kami Sekeluarga juga cukup Seharian full bunda Kadang juga nyampe lebih Buat besoknya lagi sarapan Kalau enggak bikin nasi goreng Nah ya apalah Itu ya bun Tapi tergantung mood sih bunda Kalau saya kan makan Kadang banyak Kadang banyak banget Canda ya bunda ya Jangan sepandang ya Oke bunda nih Lanjut aja nih Kita mau cuci-cuci berasnya ya bun Mohon maaf ya bun Ini dapur saya masih berantakan Nanti kalau udah kita masak nasi Baru deh kita sambil beberes Sambil memasak Itu bunda sih Abisnya gitu ya bun ya Biar hemat waktu tenaga Dan pikir Oke lanjutnya Kita mau masaknya di magic home ya bunda Langsung dicolok-colok aja Diatur waktunya selesai Kita tinggal tunggu Sambil disambi-sambi Kayak masak Bikin bumbu dan lain sebagainya Bunda Oke lanjut ya bunda ya Ini saya mau masak Tumis pak coy Dikasih udang ya bunda ya Ini bubunya cukup kayak gini aja bunda Simple banget ya Bawang merah, bawang putih, cabai Udah deh Kalau udah kita sisihkan dulu ya bunda ya Ini kita mau bikin mendoan dulu Nah Kalau untuk mendoannya Saya cukup memakai Daun bawang Garem Terus ditambah Sama penyedap rasa Dok Udah Nggak ada apa-apa lagi Jadi praktis menurutku ya Kayak gitu bun Simple banget ya Bumbu nih Tapi kalau mau Enaknya ditambah Sama bawang putih Bawang merah Terus ketumbar Sama kencur Ya boleh lah Kalau ulek Tapi ini lagi Muales banget bunda Jadi Kayak gini Oke bunda nih Lanjut saya Mau potong-potong Daun bawangnya ya bun Ini kayak gini aja bun Benora Ngeriwoh ya Kalau di bahasa saya tuh Ngeriwoh Ribet gitu ya bunda ya Pokoknya Kalau mama Kalau udah Pegang apa Di dapur Langsung cuci tangan Gitu ya bun Ada gak sih Yang sama kayak aku Kayak gini Silahkan komen di bawah ya bun Kita satu server Bunda Oke lanjut ya besti Ini saya mau potong-potong tempenya Nih Kalau potong tempenya tuh kayak gini bun Saya sukanya tuh gak bisa yang tipis banget Jadi pasti cuma kayak gini Lihat dong Aduh Ya gak apa-apa lah ya bun Yang penting mah Kalau buat Perut sendiri mah Aman-aman aja ya bun Masalah penampilan belakangan Oke nih bunda nih Udah panas aja ya Si minyak ini Udah dari tadi bun Jadi saya tuh Kalau manasin minyak tuh Sambil utak-utak Kayak gitu bun Biar gak Kebanyakan drama Drama Korea Kalau liat di video Enak ya bun Gak kerasa gitu Autonya udah mateng aja Padahal realitanya mah Hanya ibu-ibu yang tau ya Per dapur itu gimana ribetnya Tapi saya suka gitu bun Kalau ribet di dapur Pokoknya kalau saya mah ribet di dapur itu Hal yang paling menyenangkan gitu bun Makanya dari dulu mah Saya punya cita-cita Kalau udah nikah Punya rumah Yang didahulukan itu Dapurnya bun Karena setiap hari itu Kita berada di dapur Pokoknya Di dapur itu Adalah pekerjaan Yang sangat menyenangkan Jadi harus wajib banget Ada dapurnya Kalau punya rumah gitu ya Ada dapur Plus kamar mandi Terus itu jalan awal Tapi alhamdulillah ya bunda ya Walaupun kecil-kecil gini Tetap tak syukuri bunda Karena ini hasil kerja kerasnya Saya sama pak suami Alhamdulillah banget Membuahkan hasil dapur Yang minimalis ini Alhamdulillah Belum seberapa sih Sama orang-orang di rumah Tapi kan pencapaian Masing-masing Setiap orang mah berbeda ya bunda ya Kalau segini aja Saya udah alhamdulillah bersyukur banget Syukur-syukur Nanti bisa ada tambah-tambahan lagi Gitu ya bun Biasanya kalau kita nikmati Dengan bersyukur itu Insya Allah Nikmatinya ditambah sama Pusadi Allah ya bunda ya Alhamdulillah Alhamdulillah alamin Sambil goreng-goreng Mendoan Ini saya mau Potong-potong Sawi pakco nya ya bunda ya Ini saya dapet Sawi pakco itu Dikasih sama Bang Barun ya bun Alhamdulillah Dikeliling sama orang-orang baik Itu adalah rezeki yang Tak ternilai harganya ya bunda ya Ini saya tutup pintunya Karena tadi ada ayam Ikut-ikutan masuk Dan Aduh Begitulah ya Kalau di belakang layar ya bunda ya Tak semudah itu Dan masih sama ya Sambil potong-potong Juga sambil Bolak-balikin Mendoan ya bunda ya Sambil bolak-balik Mendoan Dan ini mau Cuci-cuci udangnya juga bunda Ini tetap Edisi di Sambi Ya bund Kalau jiwa emak-emaknya Udah keluar itu Semua pekerjaan itu Langsung Selesai ya bunda ya Dalam waktu sekejap Gak ada ya Bercanda Emangnya ratu perih ya Bisa Cering 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 Langsung kelar semua ya bunda Ya bercanda bunda Ini sisa udang kemarin bunda Tinggal segini Jadi sayang ya Saya mau tambahkan Nanti ditumis sawi Pakco nya ya bunda Biar rasanya makin endoran Kualitas Sonata Oke bunda Nih goreng tempenya Udah kelar ya bunda Ini sisa segini Minyaknya Mau langsung Buat menumis sayur Tadi ya Sayur pakcoi ya bunda Ini kita mau Tumis-tumis bumbunya Dulu Sampai tercium Harum Baru deh Kita masukin Semuanya Kayak udang-udangan Sama pakcoi Saya tuh Suka sawi pakcoi Karena dia tuh Baunya tuh Kayak ada Seger-segernya Gitu pun Kalau dimasak Jadi enak banget Tuh pagi saya ya Gitu ada juga Beberapa orang yang Gak suka Karena katanya Ada pahit Tapi kalau saya Dapetannya sih Malah enak ya Karena saya tuh Suka banget Pahit bunda Kayak daun papain juga Saya juga suka banget Rasanya tuh Punya ciri khas Gitu bun Enak banget Ini saya juga Tambahkan udang yang Tadi Sisaan ya bun Nih Saya masukkan Semuanya Biar makin Aromanya tuh Menggelegar Gitu bunda Menurut saya Kalau sawi pakcoi itu Enaknya dimasak Sama udang Kalau pas lagi Gak ada Bisa juga Sama Tahu Atau tempe Gitu ya bunda ya Digoreng sebentar aja Jangan sampai terlalu Garing Itu juga udah Enak banget loh bun Pokoknya sawi pakcoi Kalau ditumis Buat Bikin kayak Seblak itu Juga enak banget Bunda Pokoknya Embalitas sonata Bunda ya Ini aja Paling nanti Sampai Makan siang aja Udah abis bunda Alhamdulillah Ya seneng Kalau makan itu Pada abis Jadi kita Gak ada Sisaan Buat buang-buang Gitu ya bunda ya Alhamdulillah Hirabilalamin Ayo bunda Hari ini Masak apa nih Bunda Di rumah nih Jangan-jangan Ada yang sama Ani Masak pakcoi Kita sama Bunda nih Enak banget ya Kalau tumis pakcoi itu Mudah banget ya Bunda ya Sebentar aja Langsung dia Makan Sampelkan Langsung berubah warna Ini mau saya Incip-incip dulu Apakah keasinan Apakah kurang asin Ternyata Udah pas Dan enak ya Bunda Langsung dientas Masukin ke piring Ini mah Enak banget ya Bunda ya Dan nanti kita Abis ini Malah Sonseram Aduh Oke ini yang separah juga Saya mau sisikan juga Buat mama saya Karena dia juga Suka banget Takcoi nih bunda Terima kasih banyak Yang udah nonton video saya Sampai selesai Buat yang udah subscribe Saya ucapkan Terima kasih Banyak ya bunda-bunda ya Semoga Rezekiah kalian Berkah selalu Berlimpah Lancar semuanya Amin Sampai jumpa Sampai jumpa